Kita mulai informasi pertama Mirsa, hujan deras dan angin kencang kemarin terjadi di Kediri dan Nganjuk, Jawa Timur. Angin kencang merusak rumah warga dan menumbangkan sejumlah pohon. Seorang mahasiswa meninggal dunia saat berada dalam warung yang tertimpa oleh pohon tumbang. Dalam waktu yang hampir bersamaan, tiga mobil yang sedang parkir tertimpa pohon yang tumbang akibat angin kencang. Warga mengevakuasi jenazah pemuda yang ditemukan meninggal dunia setelah tertimpa pohon tumbang di kawasan Sumber Ciput, Kelurahan Harjo, Mulyo, Kediri. Korban adalah mukti prasitya 19 tahun, mahasiswa sel desa Pelawasan, Kecamatan Wates. Saat kejadian, korban berada dalam warung yang tertimpa pohon tumbang. Polisi masih mencari seorang teman korban yang belum diketahui keberadaannya. Hujan deras dan angin kencang yang terjadi kemarin juga menimpa tiga mobil yang sedang parkir. Ini nanti masih mau dicari, ada satu orang yang masih dalam mencari apa itu di dalam peruntuan ini, apa memang dia pergi. Jadi ada keterangan saksi bahwa mereka bersama korban. Hujan deras dan angin kencang juga terjadi di Risasendang Bumen, Cementan Berbek, Kabupaten Nganju. Dalam rekaman video amatir seorang warga mengumurkan adzan saat angin kencang dan hujan deras melanda perkampungan. Sejumlah atap langit yang rumah warga mengalami kerusakan akibat angin kencang. Setelah hujan reda, petugas tegada melakukan pembersihan dan perbaikan rumah warga yang rusak tersampung angin. Dari Kediri dan Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Anyus melaporkan.